Aku adalah seorang tunanetra total, gak bisa lihat sama sekali. Cahaya, bayangan, bentuk apapun itu aku gak bisa lihat. Tapi aku pernah ngalamin pelecehan seksual, dimasukin ke dalam sebuah ruangan, mendengarkan lenguhan-lenguhan yang tidak senonoh. Aku juga sempat diraba-raba dan aku ngalamin semua kejadian itu. Sebagai perempuan tunanetra. Dan di video kali ini, aku bakalan share semuanya ke kalian. So, pastiin kalian nonton video ini sampai selesai. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share, biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya. And thank you so much. Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru mampir di sini, welcome. Aku Eka, aku adalah seorang tunanetra total. Dan maaf kalau misalkan pandangan aku gak fokus ke kalian, karena memang aku totally blind tunanetra total yang ngerekam sendiri, oke? Dan guys, di episode kali ini, aku memang sengaja mau share pengalaman pribadi aku yang kaitannya sama pelecehan seksual. Mungkin tadi di awal kalian udah tahu bahwa aku mau share tentang hal ini, gitu ya. Mumpung ini adalah Kartini Day, bulannya kelahirannya Ibu Raden Ajeng Kartini. So, aku sebagai perempuan tunanetra, perempuan Indonesia juga pengen sharing tentang hal ini. Bukan untuk nakut-nakutin teman-teman tunanetra yang ada di luar sana, khususnya para perempuan tunanetra dan juga orang tua yang punya anak tunanetra, bukan. Tapi hanya ingin berbagi kisah bahwa meskipun aku itu pernah ngalamin kejadian ini, tapi aku bisa survive dan aku bisa berbagi ke kalian, oke? Well, mungkin aku bakalan mulai sharing aku ini dari profil si pelaku ini ya. Jadi, pelaku ini merupakan seorang cowok beristri. Usianya sekitaran mungkin 15 tahun di atas aku atau kayak 13 tahun di atas aku, kurang lebih kayak gitu deh. Karena waktu itu usia aku tuh masih 20 tahun, jadi aku masih unyu-unyu gitu kan, 20 atau 21 tahun lah. Ya, emang waktu itu kan sempat nggak kuliah ya, gara-gara aku itu ngalamin ketunanetraan. So, aku mulai masuk kuliah lagi di usia yang cukup tua gitu, sekitar 20 atau 21 tahun. Waktu itu, pokoknya gitu ya, bedanya sekitaran 13 atau 15 tahun ya dari aku, si cowok ini. Dia berprofesi sebagai ojek, ojek pribadi gitu, maksudnya ojek motor yang bukan online pastinya, karena ketika itu tuh belum ada ojek online, oke? Ini, apa namanya? Ini cowok, biasanya tuh kayak mangkal, terus juga, atau nggak kalau misalnya udah kenal kayak dateng aja ke rumah itu minta tolong, kayak minta dianterin kemana segala macem, pokoknya intinya dia driver atau ojek motor ya, gitu. Dan belum beranak, maksudnya belum punya anak waktu itu, tapi udah punya istri. Dan dia itu tinggal di Kabupaten Semarang, ya kan? Di salah satu kota lah di Kabupaten Semarang, di mana kabupaten tempat tersebut, kota yang dia tinggalin itu juga aku tinggal di situ. Di awal pertekuliahan aku tahun 2012-an gitu, aku memang tinggal di Kabupaten Semarang sama kerabat aku. So, cowok ini memang aku udah kenal, termasuk, aku maksudnya ibu ya, ibu ini adalah kerabat aku yang aku tinggalin gitu loh di rumahnya. Dia juga kenal banget, kayak bertetangga gitu-gitu sih. So, gitu, dia itu seseorang yang si pelaku ini adalah orang yang kayak ya regular person aja gitu loh, kayak kerja udah gitu nggak yang aneh-aneh sih, aku rasa regular aja gitu loh, nganterin istrinya kerja gitu, istrinya kerja di sebuah pabrik gitu ya. Dan dia juga bekerja sebagai driver, segala macem. Dan si cowok ini, FYI, dia itu terlihat sebagai cowok yang religius gitu ya. Dia selalu bersikap atau tindak tanduknya itu selalu dikasih perkataannya, dikasih embel-embel agama, segala macem gitu loh. Bahkan ke aku pun, dia kayak suka ceramahin aku gitu loh. Jadi, memang gitu profilnya, regular people. Terus juga dia menutupi dirinya dengan tindak tanduk yang berkaitan sama agama. Dan dia adalah seorang ojek motor di daerah tersebut. Nah, berikutnya mungkin aku bisa share juga ketika itu tuh lokasinya dimana atau kepentingannya apa sih gitu ya. Anyways, tapi sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan pandangan aku nggak fokus ke kamera, karena memang aku adalah tunai tertotal, nggak bisa lihat apapun, cahaya nggak bisa, lampu, segala macem, apalagi kamera gitu ya. Aku nggak bisa lihat sama sekali, so maaf kalau misalkan pandangan aku nggak fokus. Aku udah berusaha sih sefokus mungkin gitu, tapi ya maaf deh kalau misalkan nggak fokus. Well, ketika itu tuh aku tahun 2012 ya, sejak 2012 itu aku tinggal di salah satu kota di Kabupaten Semarang. Itu di rumah kerabat aku gitu, aku manggilnya ibu ya. Dia bukan ibu aku, cuman udah kayak ibu angkat aku gitu loh. Jadi aku ditampung di rumahnya gitu, karena memang waktu itu lagi berobat mata di salah satu tempat. Plus juga aku mau kuliah di Udinus ya, di Semarang. Jadi jauhnya Semarang sama kota ini tuh kalau naik motor mungkin sekitar 30 atau 35 menit, atau maksudnya pakai kendaraan pribadi gitu ya. Cuman kalau misalkan naik bus kayaknya sih 45 sampai 1 jam gitu. Jadi cukup jauh sih menurut aku. Dan waktu itu aku kuliah tahun 2012, dan aku tuh laju bolak-balik dari Semarang ke Kabupaten Semarang. Setiap hari gitu ya, Senin sampai Jumat aku kayak gitu. Pagi sampai sore kuliah, ya coba melelahkan. Dan makanya, pokoknya semester 1 akhir kalau nggak salah ya, aku memutuskan untuk ngekos aja. Jadi lebih deket ke kampus kan, karena emang keluarga semuanya bilang, nanti you're gonna be exhausted segala macam, so better for you to stay in a boarding house gitu. Jadi lebih baik kamu tuh tinggal di boarding house. So, aku memutuskan untuk tinggal di kos. Dan keputusan aku ini, akhirnya ternyata membuka sebuah pengalaman menyakitkan tentang sexual harassment. Kayak pelecehan seksual yang sebenarnya bukan pertama aja sih aku alamin. Aku pernah juga waktu belum tunanetra ya, waktu masih awas. Tapi ini adalah pelecehan seksual yang, that's my first sexual harassment. Yang aku alami setelah aku jadi tunanetra. So, cukup mengagetkan, shocking banget. Dan aku upset, marah segala macam sama sejauh ini. Pokoknya, mungkin buat kalian cerita ini nggak terlalu sadistik. Cuma menurut aku, ini cukup merendahkan mertabat perempuan, apalagi dia itu tunanetra. Oke, so, pastiin kalian nonton sampai akhir ya guys. Dan jangan lupa subscribe, oke? Well, cerita berikutnya yang bisa aku share mungkin kronologisnya. Gimana pelecehan ini bisa terjadi ya. Dan aku, sekali lagi aku keep saying sorry kalau misalkan mata aku nggak ngeliat fokus ke kamera ya. Rada nggak pede, tapi ya mohon dimaklumnya, oke? Well, waktu itu kronologisnya, sekali lagi sekitaran tahun 2012-an akhir, atau nggak 2013 awal. Waktu itu aku masih kayak semester 1 akhir gitu lah ya. Pokoknya semester 1 kuliah di Udinus. Dan waktu itu kejadiannya sore hari. Itu aku mau pindahan gitu loh, dari rumah kerabat aku, dari rumah ibu. Aku pindah ibu ya, dari ibu ke kos-kosan. Aku emang harus pindah. Dan sebetulnya temen aku tuh ada yang nungguin. Di Semarang gitu loh, di kampus gitu loh. Karena dia adalah orang yang tahu di mana letak kos-kosannya. Aku harus pergi berangkat, waktu itu sore hari udah kayak mendung-mendung Claudie mau hujan gitu. Dan sayang banget, keluarga ibu tuh nggak bisa nganter. Soalnya emang nggak ada yang bisa nganter kan. Ibu tuh kebetulan nggak bisa naik motor. Terus juga keluarga di situ juga masih kecil-kecil adek-adeknya gitu. Karena belum punya SIM, jadi nggak bisa nganterin aku dari Kabupaten Semarang ke Semarang gitu loh. So, aku harus naik, pilihannya aku naik bus atau naik ojek gitu loh. Memang sore ya, sekitaran jam 5, kalau nggak salah ya. Jam 5 sore, terus tengah 5 sore gitu. Well, intinya aku mau pindahan waktu itu kan. Dan nggak mungkin dong aku naik pindahan, bawa beberapa barang, bawa tas gitu, naik bus sendirian nggak mungkin. Ibu juga nggak mungkin nganter aku karena dia ada kerjaan gitu loh. So, aku dipanggilin ojek, si emas-emas itu loh, emas-emas ojek itu. Dia sebenernya udah biasa nganterin aku. Jadi aku beberapa kali pernah ke kampus juga, dianterin sama dia. Dan nggak ada yang weird gitu, nggak ada yang aneh yang dia tunjukin. Everything was normal. Baik-baik aja gitu so. So, ibu juga percaya aja gitu kan sama si cowok ini buat nganterin aku ke kos. Oke, so si cowok ini disuruh dateng. Dan aku pun pamit sama ibu untuk pergi dengan beberapa tas di pundak aku. Maksudnya di pundak ada satu tas dan ada jinjing, tas jinjing juga. Ada kayak paper bag juga isinya kayak sandal-sandal jepit aku gitu. Pokoknya ada beberapa barang yang aku bawa. Dan tersiap lah, aku pergi ke Semarang. Dengan suasana sore hari plus suasana yang mendung-mendung cloudy. Dan angin semilir yang cukup bikin bulu kuduk aku merinding. Karena bikin aku melo gitu. Aku tuh kalau misalkan kena angin, apalagi angin mau ujan gitu loh. Kalian bisa ngerasain kan. Itu tuh udah kayak merinding-merinding gitu. Dan sempet kepikir, sempet rada melo juga. Kayak inget parents gitu. Inget ibu, bapak, mama aku gitu ya. Kandung gitu. Maksudnya keluarga kandung aku tuh kayak mereka stay apart. Mereka jauh, mereka nggak ada di situ. Aku harus pindahan sendiri. Maksudnya, ya nggak ada yang lanterin. Karena memang kan kondisi ya, ibu angkat aku nggak bisa nganterin aku. Rada sedih juga sih. Maksudnya, hidup aku gini banget ya. Aku harus pindahan keku sendiri. Segala macem. Sama ojek gitu. Tapi mau gimana lagi? Ade aku, ade angkat aku juga masih kecil. Dia nggak bisa nganterin. Ibu juga nggak bisa naik motor. So, mau gimana lagi kan? So, pergilah aku jalan sama si ojek ini. Berdua aja. Selama perjalanan, waktu itu sih aku nggak ada yang aneh ya. Biasa aja. Dan aku pakai jeket. Pokoknya pakai baju panjang. Pakai celana panjang juga. Sama sekali nggak seksi. Nggak seksi sama sekali. Everything was covered properly. Gitu loh. Semuanya tertutup dengan baik. Nggak. Maksudnya gini loh. Kalau dia mau melakukan pelecehan seksual sama aku, bisa aja kalau aku berpakaian kayak gini, pendek gitu loh. Cuman waktu itu nggak gitu loh. Pakai panjang karena emang dingin kan. Kayak udah mau hujan. Aku sempat mikir sih kayak, wah kayak nada-nada, aroma-aromanya tuh kayak aroma hujan. Segala macem. Terus ibu juga sempat ngomong, mau hujan loh kak ini gitu. Ya tapi mau gimana? Agar ya go. Ya kan? Terus akhirnya di jalan itu nggak kepikiran si cowok ini si emas-emas ini bakal ngapa-ngapain sih. Baik-baik aja. Tapi pas di lampu merah, ada lampu merah kan, si emasnya sempat ngomong. Eka, coba deh maju lagi ke depan duduknya gitu. What? Kayak ngapain harus maju lagi ke depan? Ngapain emas gitu kan? Aku taruhin paper bag gitu loh antara badan dia sama badan aku. Aku taruhin paper bag yang isinya sendal-sendal gitu. Ya udah sih, itu kan sebagai jarak penghalang aku sama dia gitu loh. Terus, tapi dia bilang, nggak bisa kak soalnya nanti keseimbangannya nggak baik motornya. Jadi kamu maju lagi deh ke depan duduknya. Ya kan? Dia bilang kayak gitu kan. Terus aku kayak, serius? Aku yang bego atau dia yang bego sih? Terus ya aku nggak begitu paham kan tentang permotoran segala macem gitu loh. Terus, ya kini aku harus duduk ke depan gitu kan. Tapi aku nggak ngikutin dia deh. Kalau ngasalah, aku nggak ngikutin perkataannya dia. Aku tetap stay duduk di belakang gitu loh. Maksudnya, nggak mepet dia gitu. Tapi dia keep asking me untuk duduk mepet gitu loh. Dia terus-terusan nyuruh aku untuk duduk mepet ke dia gitu loh. Aku sempat bete juga. Kenapa sih ini cowok gitu loh? Kayak nyuruh-nyuruh aku mepet duduknya gitu. Terus, ada lampu merah lagi kan. Terus dia sempat ngomong lagi tuh. Sambil ngemegang, apa ya? Kayak naroin jari-jarinya tuh di paha aku. Dia bilang, kamu kok gitu sih kah? Disuruh duduk maju ke depan, di belakang terus. Nanti motornya jadi nggak seimbang gitu-gitu loh. Terus kayak, what? Kayak, kenapa sih nih insisting me banget gitu loh? Kayak sempat kesel gitu. Tapi aku diem aja. Terus aku sempat kepikiran karena akhirnya sama sikap dia beberapa waktu lalu. Jadi dia sempat, emang selama ini dia nggak aneh. Tapi kayak udah dua kali. Mungkin gini, sebelum kejadian itu, dia tuh udah mulai aneh. Kayak suka nge-texting aku gitu. Suka ngirim SMS ke aku. Kayak seorang perhatian gitu. Kayak misalkan, Eka cantik. Ya, aku juga nggak tahu kenapa dia bilang aku cantik ya. Padahal kan aku juga nggak cantik. Aku jelek segala macem. Cuman dia waktu itu bilangnya, Eka cantik, udah makan belum? Dia nggak SMS aku kayak gitu kan. Sebelum kejadian ini pokoknya. Beberapa hari sebelum kejadian itu, dia udah mulai berani gitu. Kayak, Eka cantik, udah makan belum? Eka sayang, ini hujan. Kamu udah bobo belum? Segala macem. Kayak, soal perhatian gitu loh guys. Cuman, aku ngerasa dia emang aneh gitu. Dia udah beristri. Kenapa dia kayak gitu kan? Tapi aku mikirnya, yaudah sih gitu loh. Mungkin dia mau perhatian aja, tapi terlalu berlebihan gitu loh. Maksudnya, aku kan tunanitra. Mungkin dia sayang ke aku sebagai adek mungkin gitu ya. Jadi dia pengen make sure bahwa aku baik-baik aja. Jadi dia SMS-in terus sama dia. Ya, yaudah lah aku let it go. Jadi kayak nge-ignore gitu loh. Aku nggak ngebalesin dia juga. Terus selain nge-SMS itu, dia sebenarnya juga pernah nunjukin yang aneh-aneh. Aneh-aneh tuh kayak misalkan dia gini ke aku. Suatu hari dia pernah nganterin aku juga ke kampus. Pas pulangnya, dia nggak langsung nganterin aku pulang ke rumah. Tapi dia sempat berhentiin aku di pom bensin. Terus udah gitu, aku diajak ngobrol dulu di pom bensin itu. Terus tangan aku dipegang-pegang. Dia alasannya dia mau nyembuhin aku pakai spiritual gitu. Sampai aku tuh kayak malu banget. Kayak, pasti dong diliatin orang karena itu di pom bensin kan. Kayak, apa sih ini cowok? Aku bilang, ayo dong pulang cepetan gitu. Maksudnya, itu ngapain dia ngajak aku ngobrol dulu di pom bensin? Terus dia kayak muji-muji kamu tuh cantik segala macam. Sekali lagi, aku nggak cantik. Tapi aku nggak tau kenapa dia muji aku cantik. Mungkin karena dia punya niat jahat. Tapi ini sekali lagi kejadian sebelum hari H ya. Jadi beberapa harinya tuh dia udah nunjukin keanehan-keanehan kayak gitu ke aku. Dan balik lagi ke kisah hari Hanya nih ya. Tadi kan aku udah bilang, aku lagi di jalan. Udah gitu aku sempat disuruh mepet duduknya. Oh iya, sebelum kejadian hari Hanya juga dia udah sering sih. Kalau boncengin aku, aku suruh mepet-mepet gitu loh. Rada aneh sebenernya ya. So, balik lagi ya ke kejadian hari Hanya. Nah, dia tuh nyuruh aku duduk mepet. Dia bilang keseimbangannya bisa goyang. Kalau aku nggak mepet, terus udah gitu dia sempat di lampu merah megang pahal aku juga. Aku kayak risih banget. Dan ternyata guys, ujian pun dateng. Ujian rintik-rintik. Makin lama makin lebat ujiannya. Kayak paper bag aku juga kayak basah-basah gitu. Oh my God. Sedangkan itu perjalanan tuh masih jauh. Oke, perjalanannya masih jauh. Tapi aku nggak berpikiran yang gimana-gimana. Tapi si motor yang aku tumpangin, alias si oknum tukang ojek ini, akhirnya berhenti di sebuah tempat. Well, aku ngerasa ini wajar karena emang ujian. Mungkin dia mau berteduh. Dan kalian bisa ngebayangin nggak sih? Kalau misalkan kalian itu keujanan, terus juga kalian mau berteduh, kalian biasanya berteduhnya di mana? Bisa jadi di bawah pohon kan? Atau di depan ruko-ruko gitu, warung, toko, atau kantor, eh apa namanya, pos polisi. Pokoknya intinya ruangan terbuka, tapi kalian bisa berteduh di situ. Oke, dan tapi si cowok ini mulai mau melakukan hal aneh ke aku dan aku dibawa ke sebuah tempat. Yang aku rasa itu adalah rumah kosong. Keanehannya mulai terjadi kan pastinya. Karena ujian, kenapa dia nggak berhenti di toko ataupun warung aja. Aku sempat ngerasain sih, dia kayak belok gitu loh. Kayak belok ke sebuah kompleks. Padahal seharusnya jalan yang kami lalui itu adalah jalan yang kosong. Eh, jalan yang besar gitu loh. Kalau jalan gede kan, kalian pasti bisa nggak dengerin suara kendaraan segala macem kan? Tapi aku kan orientasi mobilitasnya kurang begitu bagus. So, ketika motornya kayak belok gitu, aku pikir yaudah sih nggak ada yang aneh. Mungkin dia mau nyari tempat berteduh kan? Dan sampai lah kami di sebuah tempat. Motor pun dia parkirin. Aku pun turun dari motor tanpa melepas helm. Aku berdiri di samping motor itu dan maksudku layaknya, aku lagi berteduh gitu. Aku pikir itu di depan bengkel atau di depan toko. Emang sepi sih waktu itu kan. Ujian juga, jadi aku nggak begitu merhatiin sekitar. Cuman aku membayangkannya, karena kan aku total ya, tunanetra total gitu. Aku berpikirannya bahwa itu adalah bengkel atau apalah ruko gitu. Aku tetap berdiri di deketnya motor. Aku berdiri di deketnya motor, aku nggak gerak gitu. Cuman berdiri aja, bahkan melepas helm pun nggak. Terus dia bilang gini, ayo kak duduk dulu. Nggak usah deh, aku bilang gitu. Aku berdiri aja di sini. Aku bilang gitu kan sambil pegangin motornya dia kan. Motornya udah di parkirin gitu. Terus dia bilang, nggak apa-apa, duduk dulu aja. Kayak hujannya lebat deh. Oh yaudah, terus aku dituntun dong sama dia. Dituntun, aku pikir itu adalah sebuah bengkel sekali lagi. Itu bodohnya aku ya, aku tuh nggak sadar tempat itu tuh tempat apa. Aku pun dengan tanpa rasa curiga, duduk aja. Duduk. Dan dengan kebegoan aku yang teramat bego sih kayaknya. Makanya di sini fungsinya tunanetra itu untuk kayak punya kesadaran orientasi mobilitas itu ya begini. Jadi seharusnya sih aku sadar bahwa itu bukan tempat ramai. Bahwa itu bukan bengkel atau pertokoan. Bahwa itu bukan tempat di mana orang lain juga berteduh. Seharusnya aku sadar akan hal itu. Cuma bodohnya aku, aku nggak sadar sama sekali. So, ketika didudukin pun, maksudnya aku disuruh duduk pun, aku masih belum sadar bahwa that was an empty room. Oke, jadi itu adalah sebuah ruangan kosong. Oke, dan aku nggak sadar. Bodoh banget. Aku emang tunanetra yang jelek banget orientasi dan apa ya, intelijensi ruangnya tuh kayak jelek gitu loh. So, aku duduk di situ tanpa buka helm. Ya, kenapa aku nggak buka helm? Karena memang pikiranku adalah itu hanya berteduh gitu loh. Itu hanya berteduh biasa, mungkin di warungnya orang, atau di depan rumahnya orang, or something like that. Aku pikir tuh begitu gitu kan. Tapi, ya pokoknya intinya terus aku nggak lepas helm. Terus aku duduk di situ tanpa ngomong apapun, tapi aku sambil megangin handphone gitu kan, sambil pegangin handphone aku. Terus dia juga duduk di sebelah aku. Dia sempat warah wiri gitu sih, warah wiri-warah wiri. Tapi aku nggak curiga sama sekali gitu kan. Terus akhirnya dia duduk dong, dia warah wiri ke arah sudut sana, sudut sini gitu. Sampai akhirnya dia duduk di sebelah aku. Itu duduk di sebelah aku. Aku pun sama sekali nggak curiga. Nggak mikir yang aneh-aneh. Sampai akhirnya aku denger suara-suara Mejijikan banget dari handphonenya cowok ini. Jadi, aku denger suara-suara lenguhan cewek sama cowok dari handphonenya dia. Makin lama suara itu makin kenceng karena memang volume suaranya itu dikencengin sama dia. Aku tuh kayak risih gitu loh dengernya. Dan aku pastinya shock plus takut. Dan aku udah mulai ngerasa, well, something bad is going to happen to me gitu loh. Jadi aku sempat mulai berpikir bahwa, well, hal jelek bakalan terjadi sama aku nih. Karena kalian bisa bayangin nggak sih? Tiba-tiba ketika hujan rintik, hujan cukup, bukan cukup lagi ya, emang gede gitu loh di luar sana. Dan kalian ada di sebelah cowok. Kalian nggak bisa lihat. Kalian tunanetra total. Dan si cowok ini muter video porno dari handphonenya. Video porno itu suaranya dikencengin-dikencengin sama dia. Dan aku terus-terusan dengerin suara lenguhan-lenguhan cewek di ponselnya. Dan dia, cowok ini, mulai ngedeket ke samping aku. Tanpa matiin handphonenya. Oke? Jadi video porno itu tetap muter di handphonenya. Tetap kedengar di kuping aku. Dan aku tuh deg-degan banget. Apalagi ketika dia terus deket-deket dan deket. Oke? Dia terus mendekat ke aku duduknya. Semua rasa bercampur aduk dari mulai takut pastinya. Terus aku kan cukup paranoid orangnya. Dan aku memikirkan sesuatu yang jelek bakalan terjadi sama aku. Terus juga aku marah sama dia. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku kesal. Aku benci. Aku ngerasa aku kayak apa ya? Bodoh juga gitu loh. Aku benci sama diri aku juga. Kenapa aku bisa ketrap di tempat itu gitu loh.